P.T. Utama Karya Persero menyiapkan dua res area atau lokasi peristirahatan bagi pengguna jalan tol Padang Sicincin, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki panjang 36,6 km. Untuk res area kami menyiapkan dua titik yang terletak di bagian kiri dan kanan jalan, kata Direktur Operasi 3PT Utama Karya Persero Kuncoro di Kabupaten Padang Pariaman hari ini. Hal tersebut disampaikan Kuncoro usai meninjau langsung pembangunan tol Padang Sicincin bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang salah satunya membidangi BUMN, Andri Rosyade. Kuncoro menyebutkan kedua res area tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Jadi, Utama Karya membuka sepenuhnya kepada masyarakat terutama pelaku UMKM untuk memanfaatkan res area tersebut, kata Kuncoro. Pada tinjauan pembangunan tol yang masuk ke dalam proyek strategis nasional tersebut, Utama Karya juga membangun dua pintu tol atau exit tol yang terletak kota Padang dan Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Hingga saat ini pengerjaan konstruksi tol yang mulai dibangun pada 2018 tersebut sudah mencapai 89,40 persen. Jalan Tol Trans Sumatera ini memiliki 11 item urayan pengerjaan yaitu Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Komisi 6, Andri Rosyada mengatakan penggunaan rest area akan melibatkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang untuk memberdayakan pelaku. Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, kata Andri. Selain itu, kata dia, Utama Karya juga terus mengupayakan membangun exit tol di Kecamatan Lubuk, Alung. Namun hal ini belum dapat dipastikan karena masih berkaitan dengan permasalahan pembebasan lahan. Utama Karya masih menunggu kepastian pembebasan lahan pintu tol ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kata dia. Nah, itulah informasi terkini tol Padang Sicin-Cin. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Terima kasih.